Visi Palopo Baru Misi Pengembangan wilayah pesisir Sampodo Lemu-Lemu Wajah baru dengan bangunan komersial untuk perkantoran, hotel, perumahan elit, rumah sakit internasional, sekolah, dan kampus Pada wilayah Penggoli dan Libukang, diperuntukkan untuk arena bermain, wisata air, wisata Libukang dengan jembatan penghubung dari Penggoli ke Libukang Pada wilayah Penggoli, diperuntukkan untuk perkantoran, mall, hotel, serta wisata pantai pasir putih Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan perluasan yang bisa menampung kontainer dan gudang dengan kapasitas besar Sehingga kapal-kapal lebih besar bisa bersandar Pada wilayah Ponjalai, dikembangkan tempat pelelangan ikan modern Dengan sistem penyimpanan hasil tangkap dan pabrik es kapasitas besar Pada wilayah ini juga, ada International Trade Center atau ITC Ponjalai Yang merupakan pusat grosir barang elektronik komputer, handphone, pakaian, mainan anak, dan lainnya Pada wilayah Saletelue, ada masjid terapung sebagai ikon palopo baru, pusat kulineran, dan taman kota untuk wisata religi dan pinggir laut Pada wilayah Saletelue sampai ke Sampodo, diperuntukkan untuk sekolah-sekolah atau kampus, mall, perumahan elit, dan lainnya Dari pengembangan kawasan pesisir Sampodo Lemu-Lemo ini dapat memberikan kontribusi terhadap Pertama, penyerapan tenaga kerja sekitar 5.000-6.000 Kedua, pendapatan asli daerah sekitar 150-200 miliar rupiah per tahun Ketiga, melayani sekitar 4,5 juta penduduk pada sekitar 14-15 kabupaten sekitar kota palopo Dan dapat menggerakkan perekonomian sampai 5 triliun rupiah per tahun Keempat, kewajiban developer berupa kontribusi kekas daerah sebesar 1 triliun atas nilai NJOP Tanah Reklamasi Semua ini akan dirasakan langsung oleh segenap warga kota Palopo Salam Palopo Baru